Sebagai upaya antisipasi penenganan perubahan iklim di Kabupaten Aceh Jaya, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian ikut membantu para petani. Pemberian bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat untuk petani di Aceh Jaya dilakukan secara rehabilitasi saluran dan pempanisasi kepada kelompok tani. Kementerian Pertanian terus mengupayakan peningkatan produksi padi untuk menjamin ketersediaan baras nasional secara menyeluruh. Salah satu terobosan yang saat ini tengah dilakukan melalui pola tanam padi dan perbaikan jaringan untuk lahan sawah. Hal tersebut juga seperti yang saat ini dilaksanakan oleh pemerintah bekerjasama dengan TNI di sejumlah kelompok tani Kabupaten Aceh Jaya. Untuk memastikan program pemerintah berjalan dengan baik dan sempurna, Direktur PPHTP Kementerian Pertanian Republik Indonesia ikut meninjau sejumlah kelompok tani di Kecamatan Jaya. Selain itu, juga dengan adanya kolaborasi bersama ini, harga hasil gabah juga meningkat sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Direktur PPHTP Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Batara Siagian, juga mengatakan Aceh Jaya memiliki lahan pertanian yang berpotensi untuk dikembangkan, selain padi, baik jagung, kacang, kedelai, maupun hasil pertanian lainnya. Dalam peningkatan produksi pertanian di Aceh Jaya, Direktur PPHTP Kementerian Pertanian Republik Indonesia akan terus berupaya dalam peningkatan kesejahteraan petani dengan berbagai jarak ke depan. Harapannya, hasil pertanian di Aceh Jaya mengalami peningkatan, juga nilai jualnya meningkat. Dari Aceh Jaya, Musliadi, TVRI Aceh melaporkan.